Intro Pelaksanaan kegiatan P4GN telah mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2018 dimana guna mensosialisasikan terkait bahaya dan cara pencegahan serta penanggulangannya terhadap generasi muda. Untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun, selama periode tahun 2018 melaksanakan kegiatan P4GN telah menggunakan anggaran sebesar 1,9 miliar rupiah. Selain itu untuk pasien yang masih direhabilitasi untuk rawat inap sebanyak 15 orang, sedangkan untuk pasien pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang sebanyak 42 orang. Di sela-sela memberikan laporan akhir tahun terkait kinerja serta program yang telah dilaksanakan oleh BNN Karimun, Kepala BNN Karimun Ahmad Soleh menjelaskan bahwa pada pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Karimun sudah terlaksana dan terrealisasi dengan lancar dan baik. Karimun menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan P4GN antara tahun 2018 telah terrealisasi atau terlaksana kurang lebih anggaran 94,% ada pun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu baik kegiatan di P2M, kegiatan rehabilitasi, kegiatan di kasubah umum, kegiatan di perantas. Dengan dilaksanakan evaluasi akhir tahun tersebut, kinerja selama priode 2018 yang telah dilaksanakan oleh BNN Karimun telah mencapai target dari beberapa sektor, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang mendukung program kerja. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.